Hang disini artinya adalah menggantung. Siapa nih yang suka menggantung? Eh kok menggantung? Siapa nih yang suka digantung? Kasihan Miss Airby. Miss, aku sebut nama kau. Sorry ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan klik tombol lonceng disini. Belajar Bahasa Inggris hanya di LC. LC makes everyone speak. Hi LCers. Welcome back to our channel. Kampung Inggris LC intitu teaching tutorial program with me, Miss Dewi. Miss yang paling sweet di Kampung Inggris LC. Oke LCers, today we will learn about phrasal verb. Hari ini kita akan belajar tentang phrasal verb ya. Dan ini spesial untuk hang. Oke, hang itu artinya apa ya? Ada yang tahu. Hang disini artinya adalah menggantung. Phrasal verb tentang hang yang pertama ada hang out. Hang out disini artinya adalah nongkrong. Contohnya, he hangs out everyday. Dia nongkrong setiap hari. Or, he is hanging out now. Dia sedang nongkrong sekarang. Oke, jadi hang disini dia kelas katanya adalah verb. Bisa jadi verb satu, verb dua, atau verb tiga, atau verb ing. Hang, 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 and hanging. Next, hang yang selanjutnya adalah hang around. Di sini hang around artinya adalah jalan-jalan. For example, they are hanging around together. Mereka sedang berjalan-jalan bersama. Misalkan nih ada yang mau tanya. What are you doing? I am hanging around now. Saya lagi jalan-jalan nih. Jadi, antara hang out dan hang around itu punya perbedaan ya. Kalau hang out itu dia stay di suatu tempat, dia nongkrong di suatu tempat. Tapi kalau hang around, dia berjalan-jalan. Jadi, dia berkeliling ke tempat-tempat. Hang yang selanjutnya adalah hang out. Hang out disini artinya adalah menutup suatu panggilan telepon. Atau mengakhiri suatu panggilan. Nah, misalnya ada HP disini. Misalkan, kita lagi telepon sama temen kita. Dan tiba-tiba dia nutup teleponnya. Oh my God, why do you hang up my phone? Kenapa ditutup tiba-tiba gitu? Like that sih ya. For example, like that. Jadi, hang out disini artinya adalah menutup telepon. Mengakhiri suatu panggilan telepon. Oke. Next, hang on. Hang on disini artinya wait a moment. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikannya dengan hang on. Tunggu sebentar. For example, hang on. I'll be there soon. Tunggu, aku akan disana segera. Or, can you hang on for a moment? Bisa tunggu sebentar enggak? Contohnya kayak gitu. Oke, so, I'll share. Hang yang terakhir adalah hang in three. Jadi, hang in three disini artinya adalah don't ever give up. Jangan pernah menyerah. Oke. Jadi, teman-teman kalau mau mengucapkan atau mau memberikan suatu semangat pada temannya yang lagi down. So, you can use the sentence hang in three. Jangan pernah menyerah. So, hang in three. Jangan pernah menyerah. Oke, well, Elsieers. Tadi ada hang out, ada hang around, ada hang up, hang on, dan hang in three. Jangan lupa ya dipraktekkan di dalam speaking kesarian teman-teman. Oke, Elsieers. Kalau Elsieers menemukan contoh yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Oke. Kalau mau belajar bahasa Inggris, hanya di... Kampung Inggris LC. See you, Elsieers. Kampung Inggris, Elsie. Tadi. Tadi.